Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan keluar sedikit dari topik-topik yang bersifat teknis Jadi biasanya kita bahas tentang coding, tentang pemrograman, akses database, dan lain-lain Nah jadi pada video kali ini dan insyaallah nanti akan menjadi series Jadi kita akan bicara mengenai hal-hal yang non-teknis Non-teknis disini maksudnya contohnya adalah manajemen proyek Jadi bagaimana kita mengelola proyek software itu dari mulai awal sampai akhir Kemudian juga kita mungkin akan bahas juga tentang aspek komersialnya Bagaimana kita menentukan harganya, bagaimana cost apa saja yang ada dalam proyek dan sebagainya Kemudian kita juga akan bahas tentang topik-topik software engineering Seperti misalnya automated testing, kemudian mungkin software project life cycle Dan kemudian mungkin kita bahas tentang scrum, waterfall, kemudian kanban, dan lain-lainnya Jadi tentunya banyak topik yang harus dibahas Nanti kalau misalnya teman-teman ada ide topik apa yang mau kita bahas Nanti silahkan tulis di kolom komentar Supaya nanti saya siapkan materinya dan kita bahas dalam video Oke, untuk yang materi pertama untuk di seri ini adalah Mungkin kita bahas dulu tentang software project life cycle Jadi teman-teman mungkin sering lihat ada yang pakai scrum gitu ya Atau mungkin oh ada juga pakai waterfall gitu ya Atau mungkin pakai yang lain-lain seperti misalnya lean atau kanban gitu Nah sebetulnya apa sih artinya dari masing-masing Dan kemudian bagaimana karakteristiknya, kapan dipakai, dan sebagainya Nah itu yang akan kita bahas di dalam video kali ini Selamat mengikuti Ya baik, sebetulnya kalau kita bicara tentang pembuatan software ya Pembuatan aplikasi ataupun software development ya Itu sebetulnya tidak akan lepas dari beberapa kegiatan berikut ya Karena pada intinya kita bikin software itu adalah kita mulai dari requirement ya Jadi requirement itu adalah apa yang ingin atau diminta oleh user gitu ya Yang diminta oleh user Jadi mereka tuh butuh apa sih di dalam aplikasi yang akan dibuat gitu Nah jadi itu kita sebut dengan requirement Requirement Nah requirement ini somehow kita akan konversi menjadi aplikasi ya Jadi disini kita akan konversi menjadi aplikasi yang mana aplikasi ini nantinya akan digunakan oleh user gitu Nah idealnya di dunia yang ideal adalah aplikasi yang kita bikin ini 100% sesuai dengan apa yang diminta oleh user gitu Sehingga mereka bisa menggunakan aplikasinya dengan baik dan kemudian bisa merasa puas gitu ya Dan kemudian memudahkan pekerjaan mereka sehari-hari dan juga meningkatkan produktivitas Karena pada intinya kita bikin software tujuannya ya seperti itu ya Jadi apa kegiatan proses yang biasa dilakukan oleh user Mereka bisa melakukan dengan lebih nyaman, lebih cepat, lebih akurat juga hasilnya gitu ya Sehingga software kita membantu pekerjaan mereka sehari-hari gitu Jadi ya kalau kita bikin software kemudian aplikasi apa kemudian malah jadi lebih lambat prosesnya ya itu tandanya terjadi kegagalan di salah satu tahap pada pembuatan aplikasi gitu ya Nah jadi intinya sebetulnya itu gitu Jadi selama kita bisa mendeliver aplikasi yang ideal seperti itu ya apa Mau bagaimanapun di dalam dapur ya sebetulnya tidak ada masalah gitu ya Yang penting aplikasinya bisa digunakan sesuai kebutuhan, meningkatkan produktivitas Kemudian akurasi datanya tercapai dan usernya juga merasa puas gitu ya Dan tentunya kalau kita bicara dari sudut pandang finansial budgetnya juga tidak terlalu besar gitu ya Jadi seperti itu Nah tentunya kita karena kita hidup di dunia tidak ada yang sempurna ya Jadi tentu saja demikian juga dengan kita membuat aplikasi ya Buat aplikasi jadi ya pasti aja ada errornya, ada bugnya kemudian tidak sesuai lah dan sebagainya gitu Nah kegiatan yang kita lakukan dari mulai requirement sampai mendapatkan aplikasi ini Ini inilah yang dibahas di topik software engineering Jadi kalau di dunia IT itu ada disiplin ilmunya khusus namanya software engineering Inilah yang membahas proses ya, proses dari kita mendapatkan requirement sampai menghasilkan aplikasi gitu Jadi software engineering itu membahas setiap prosesnya gitu Nah prosesnya secara garis besar ya tetap sama ya Jadi intinya kita akan menerima requirement ya Nah requirement yang kita terima ini user juga macam-macam Ada yang dia paham apa yang dia mau ya Ada juga yang dia tidak paham apa yang dia mau gitu Jadi misalnya dia sudah tahu, oh saya proses bisnisnya Pertama kita melakukan ini, kemudian melakukan ini, ini, dan ini Setelah itu nanti hasilnya seperti ini gitu Nah pada tahap pertama kita akan menginputkan ini Di tahap kedua kita akan memproses dengan kalkulasi seperti ini Kemudian di tahap ketiga kita mengharapkan dapat report yang keluarnya seperti ini gitu Nah tapi tidak semua user bisa mendefinisikan seperti ini ya Karena ya pada dasarnya kita bikin sesuatu yang belum ada gitu ya Jadi untuk bisa menghasilkan aplikasi yang sesuai itu Si user ini harus bisa membayangkan ininya apa-apa Nah hasil akhirnya seperti apa gitu Dan juga dia harus bisa merincikan setiap detail-detail dari langkah-langkah apa yang dilakukan gitu Nah gampangnya gini aja Kita setiap hari misalnya kita apa ya Kita misalnya siap-siap untuk ke kantor gitu ya Siap-siap untuk kantor dari bangun tidur Kemudian kita ada di kantor gitu ya Jadi ada apa Ada titik awal dan ada titik akhir Nah kalau kita disuruh mendefinisikan Ini padahal kan kegiatan kita sehari-hari ya Mendefinisikan langkah per langkah Dan menuliskannya itu belum tentu semua orang bisa Jadi misalnya langkah pertama saya bangun tidur gitu ya Kemudian saya cuci muka, gosok gigi, kemudian ambil wudhu, kemudian sholat subuh gitu kan Nah setelah itu saya ngapain, ngapain, ngapain dan seterusnya Misalnya setelah sholat subuh misalnya kita olahraga lah misalnya gitu ya Olahraga lari pagi atau goes gitu ya Nah kemudian setelah itu mandi lagi Setelah itu kita mandi, setelah itu sarapan, setelah itu mempersiapkan kendaraan Kemudian berangkat dan kemudian sampai di kantor gitu ya Nah ini baru flow lurus saja gitu ya Flow lurus saja dan kemudian kalau kita disuruh mendefinisikan lagi Untuk setiap kegiatan itu inputnya apa dan outputnya apa Nah itu tentunya butuh tambahan effort gitu ya Nah itu baru skenario yang normal, yang lurus Nah nanti tentunya kita harus mempertimbangkan alternate skenario Misalnya setelah sholat subuh kita mau berangkat olahraga Ternyata hujan, apa yang kita lakukan? Nah tentunya ada prosedur lain alternatif yang kita harus lakukan Kemudian begitu kita mau berangkat ke kantor Kita nyalain motor misalnya ternyata bensinnya habis gitu Tidak bisa nyala, nah itu apa yang kita lakukan gitu kan Kemudian oh kita misalnya naik kereta misalnya Ternyata e-moneynya habis gitu Belum diisi, nah seperti itu Jadi ada skenario-skenario alternatif yang harus kita pertimbangkan Pada waktu kita menyusun proses bisnis tersebut gitu ya Nah tidak semua user bisa mendefinisikan seperti ini Nah makanya disinilah kita punya proses namanya requirement development ya Jadi bukan cuma software yang di develop Tapi si aplikasi ini sendiri, si requirement ini sendiri juga harus kita develop gitu ya Nah kemudian setelah ini di develop ya Oke lah kita persingkat saja ceritanya Karena kalau kita bicara tentang requirement development ini Nanti butuh waktu tersendiri Mungkin nanti kita akan bikin satu video khusus ya Tentang requirement development Udah jadi nih requirement apapun bentuknya ya User story ke atau SRS ke atau apa gitu ya Kemudian kita akan bikin menjadi aplikasi ya Nah bagaimana prosesnya ya Nah di dalam proses development ini ya Di sini kan kita akan melakukan development ya Nah dalam development ini ada Tentunya kita harus melakukan apa Kita ada beberapa siklus ya Beberapa siklus kita mentransform dari requirement ini menjadi aplikasi jadi ya Nah si life cycle ini ada beberapa ya Yang pertama itu adalah yang namanya waterfall ya Nah kemudian ada juga orang-orang menggunakan scrum ya Scrum Dan ada yang menggunakan kanban ya Nah kalau kita baca bukunya Steve McConnell Judulnya rapid development ya Ini ketiga hal ini disebut dengan istilah life cycle Ya jadi bukan project management ya tapi life cycle Karena project management itu lebih luas lagi Nanti bicara uangnya, bicara schedule-nya dan sebagainya Nah ini adalah urutan pekerjaan aja Jadi kita sebutnya sebagai life cycle gitu ya Dia sebagian kecil dari project management Nah untuk yang dua ini Scrum dan kanban ini sama Steve McConnell Ini disebut dengan iteratif ya Jadi ini namanya iteratif Kenapa iteratif? Karena dia berulang-ulang nantinya ya Oke nah kemudian orang-orang banyak mempertentangkan antara waterfall dengan scrum Oh bagusan scrum Waterfall itu jadul Banyak gagalnya dan segala macam gitu ya Nah orang-orang waterfall juga apaan scrum Cuman banyak jargonnya doang gitu ya Jadi apa Ini apa Cuman jualannya konsultan manajemen aja Nah jadi masing-masing pihak mengklaim yang pihak diseberang itu salah gitu ya Nah ini sebetulnya kurang tepat seperti ini Karena di antara ketiga hal ini Ini sebetulnya hanyalah pilihan saja gitu ya Jadi tidak ada sesuatu yang mutlak dan bisa jalan di segala situasi gitu kan Nah jadi tergantung proyeknya Nah kita akan bahas beberapa hal yang membuat kita memilih salah satu di antara ketiga ini Karena kita biasanya diartifisi juga kita pakai semua pakai tiga-tiganya gitu ya Jadi ya no problem juga gitu ya Nah yang pertama konsideran kita ya Jadi konsideran kita Apa yang harus kita Kita apa Pertimbangkan dalam memilih ini Adalah yang pertama itu adalah Apakah ini Sifatnya produk ya Produk atau proyek Nah jadi disini kita produk versus proyek Nah yang kedua adalah kita harus pertimbangkan mengenai masalah costingnya Apakah ini fixed price ya Atau ini recurring ya Recurring Nah apa itu maksudnya ya Jadi gini misalnya di kampus ya Kebetulan saya juga mengelola software development di kampus ya di Taskiah Di Bogor ya Itu kita punya aplikasi untuk mengelola penerimaan siswa baru Kemudian administrasi akademik gitu ya Nah si aplikasi ini Si aplikasi ini kita develop internal In house Kita punya tim programmer Kemudian ini juga dipakai oleh user-user di dalam kampus gitu ya Oleh mahasiswa Oleh tendik tenaga pendidikan dan sebagainya gitu Nah aplikasi ini Ini kita kita apa Kita pakai sendiri Kemudian usernya minta Minta apa Minta fitur Kemudian laporan bug dan sebagainya gitu ya Nah disini Ini Kalau kita sebut sebagai proyek ya never ending proyek Karena kan ya bisnis berubah Kemudian apa Request user juga berubah Proses bisnis juga berubah gitu ya Sehingga Si aplikasi ini harus kita maintain terus selama Usernya masih pakai gitu ya Maintain ini artinya Mereka mungkin berubah proses bisnisnya Minta perubahan Atau mereka ada proses bisnis baru Mereka minta tambahan fitur Atau mungkin mereka sudah pakai terus Oh ini kok kayaknya kurang enak kalau seperti ini Coba di improve deh Ininya UI nya Atau mungkin Flow nya diganti Seperti itu ya Jadi ini kita Kita akan jalankan terus menerus ya Sehingga Yang seperti ini Sebetulnya kategorinya adalah produknya Karena Karena kita akan maintain terus gitu ya Nah yang seperti ini tentunya Kita tidak bisa pakai waterfall ya Karena waterfall itu Ya apa Kita pakainya biasanya di project ya Nah project itu seperti apa Project itu misalnya kita Dapat kontrak dari klien Tolong bikinkan saya aplikasi Misalnya untuk Penggajian misalnya gitu ya Payroll gitu Nah nanti kita akan Akan apa Minta requirementnya Kemudian kita buatkan aplikasinya Begitu selesai kita serah terimakan Setelah mereka terima Dites sama mereka oke Mereka terima Kemudian selesai projectnya gitu Ya Kalaupun nanti ada perubahan-perubahan Maka itu nanti adalah change request Yang nanti kita hitung secara terpisah gitu ya Tapi project utamanya sendiri Pembuatan aplikasi selesai Ya udah selesai gitu Kita serah terima Dan bahkan kadang-kadang di beberapa project Kita kasih Apa Di semua project sebetulnya kita kasih source code nya ya Dan itu mereka Ada juga yang maintain sendiri gitu ya Mereka hire programmer Kemudian mereka Apa Kita training untuk Struktur Apa Source code nya Kemudian mereka teruskan sendiri Untuk bikin aplikasinya gitu Untuk nambah-nambah fitur Dan lain-lain gitu ya Jadi Itu namanya project Karena Ya udah one time only gitu kan Nah kemudian kita bicara lagi tentang Fixed price Versus recurring ya Jadi Di banyak project Ya di banyak project Yang dia Itu Apa Yang seperti tadi Itu Biasanya kita tentukan nilainya di depan Jadi misalnya mereka minta fitur ABCD Sampai 100 fitur Nah kemudian dari 100 fitur itu Kita estimasikan Oh ternyata butuh 100 juta Misalnya ya Kemudian kita ajukan Mereka setuju Kemudian yaudah Kita dibayar untuk 100 fitur tersebut gitu ya Nah Akan menjadi problem Kalau misalnya di tengah-tengah itu Ada perubahan Ya misalnya oh saya fitur yang ini Nggak jadi deh Oh fitur yang ini Jadi tapi ini jadinya seperti ini gitu Atau mereka tambahan Oh iya saya kemarin lupa Menyebutkan yang ini Tolong ditambah Tolong dibikinkan juga gitu ya Nah kalau seperti ini tentunya Kacau ya Kita juga harus mengajukan perubahan harga ya Nah yang jadi problem adalah Kadang-kadang kliennya minta berubah Tapi harganya nggak mau berubah Nah itu yang jadi problem Nah makanya disini kita pakai waterfall Supaya begitu requirement kita dapatkan Kita bisa mengunci requirement Sehingga kalau misalnya nanti ada perubahan Kita bisa ngecas ada tambahan Untuk perubahan-perubahan tersebut gitu Nah jadi Menentukan juga Kalau misalnya kita waterfall Terus kemudian perubahannya free flow ya Boleh Boleh berubah kapan saja ya Boncos lah ya Oke Nah kemudian Bagaimana kalau kliennya bersikeras Oh kita nggak bisa ini nih apa Nggak bisa tentukan di depan Karena kita belum tahu proses bisnis kita bagaimana Kedepan maunya seperti apa Nah kita bisa mengajukan Oke kalau gitu Boleh kita pakai scrum atau kanban Yang iteratif ya Tapi Model Projectnya adalah recurring Jadi kita tempatkan misalnya Satu orang project manager Kemudian Satu orang bisnis analis Kemudian Tiga orang developer Satu orang tester misalnya Nah tapi Setiap bulan kita minta Misalnya 30 juta per bulan gitu Untuk menghadirkan tim tersebut Di Apa Untuk mengerjakan projek tersebut Nah jadi Selama apa Kita terimanya bulanan Ya Ya no problem ya Artinya Mereka Kita bisa menggunakan scrum Atau kanban yang iteratif Kemudian Mereka mau ganti-ganti apa saja Ya itu terserah aja gitu ya Karena kita Dibayarnya per bulan gitu Jadi kalau misalnya berubah-berubah terus Ya tentunya Tiap Apa Bulannya juga banyak ya Bulan 1, bulan 2 Dan bisa ulang tahun gitu kan Tapi ya no problem Di sisi kita Ya kita layani terus Karena Karena Apa Karena Uangnya juga Tiap bulan gitu ya Nah jadi Makanya disini Ada apa Ada beberapa kondisi Dalam kita Melakukan software development Yang menyebabkan kita Gak bisa patok Oh Saya pakai water flow terus deh Gitu Gak mau pakai Pakai scrum Kenapa gak mau pakai scrum Ya nanti kalau perubahannya Banyak Ya nanti kita rugi dong Gitu kan Sebagai vendor Nah Itu Ya apa Ya iya Kalau misalnya kita menggunakan Fixed price Nah gimana caranya Oh tapi kliennya maksa nih Mereka Apa Mereka maunya scrum Karena prosedur di intranya Seperti itu Yaudah oke Kita pakai scrum Tapi costingnya Kita bikin recurring Gitu ya Nah seperti itu Jadi ada neguniru Seperti itu Nah atau kebalikannya Misalnya kita bilang Apa Tadinya Oh kita pakai scrum dong Iteratif gitu Oke Kita ajukan projectnya Gitu kan Oh gak bisa nih Kalau seperti ini Kan kita jadi gak bisa Estimasi Costnya Kita ngajuin anggaran Ke atasan susah Gitu kan Karena harus ada budgetingnya Di depan Oh yaudah Kalau gitu Kita Bikin fixed price Tapi waterfall Jadi begitu Ada requirement Kita estimasi berapa Kemudian kita execute Kita develop Nah jadi Itu Nanti bisa menjadi bahan diskusi Atau negosiasi Dengan klien nantinya Untuk Untuk Memilih Life cycle Jadi ya life cycle ini Bukannya satu Pilih Pilih satu Kemudian Udahan Semua Semua project Pakai ini Yang enggak Jadi kita harus Lihat-lihat Karakteristiknya Nah kemudian juga Product versus project Apakah ini one time only Atau kita mau maintain Seterusnya gitu Nah kalau kita pribadi Di Apa Di Artifici dan di Taskia Biasanya Umumnya Kalau misalnya kliennya Sudah tahu persis Dia mau Apa Kita menggunakan Waterfall Ya karena Dari situ ya Lebih enak mereka Estimasi budgetnya Di sisi kita juga Selama tidak Berubahnya Major gitu ya Kita masih bisa Upsolve gitu ya Kita bisa buffer gitu Nah jadi Ini juga lebih mudah Karena secara kontrak Ya udah Sekian ya Kita selesaikan Sekian bulan Deliverable-nya ini Jadi lebih Lebih predictable lah Seperti itu ya Nah kemudian Untuk di Taskia Untuk aplikasi-aplikasi Yang tadi sifatnya Product Yang kita maintain Itu kita justru Enggak pakai scrum Karena Apa Masih terlalu banyak Birokrasinya Kita langsung Straight to Kanban Jadi Kanban itu apa Kanban itu ya Simpli Kayak apa Kita punya board Disini ada Disini ada To do list ya Disini kita punya To do list Misalnya Disini request ya Request Kemudian setelah Ada request Kita buatkan Mockupnya Nah setelah ada Keluar mockup Kita develop ya Kemudian setelah Selesai kita Develop Tambah test ya Sekalian di test Nah kemudian Setelah itu kita Go live ya Go live Nah nanti setiap Fitur itu kita Langsung aja Taruh disini Gitu ya Nah kita bikin Board seperti ini Biasanya kita pakai Trello Trello seperti ini Bentuknya nih Nah ini contohnya ya Jadi misalnya Mereka minta fitur Bimbingan seminar Dan skripsi Nah ini Ini apa Detail Biasanya kita minta Detail requirement ya Ini Catchment nya Ini fitur-fiturnya Kemudian Kemudian Nanti kita Kita pindah Ini apa Ini contohnya Kemudian kita Kita apa Kita masukkan ke sini Nah nanti Dari anterian ini Yang mana yang mau Dikerjakan berikutnya Masuk ke sini Setelah itu ya mungkin Kita bikin UI mockup Setelah UI mockup nya Disetujui Kita masuk ke Development Nah ini tas-tas yang sedang Development Kemudian kita tes Nah kalau sudah oke Ya sudah kita deploy Naik di Ini apa Naik di Naik production gitu ya Nah jadi seperti itu Ya sudah ini Nggak usah pakai Apa Nggak usah pakai struktur Jadinya ya sudah Masukin aja tas ke sini Kalau misalnya kurang jelas Nanti tinggal Apa Janjian meeting Atau ketemu ya Nah setelah itu Kalau sudah oke Kita Membuatkan mockup nya Setelah mockup nya jadi Kita develop Ya Setelah develop Kita go live Jadi begitu sampai di go live Ya sudah dia selesai Nah nanti di bawahnya ada Task lagi yang lain Task lagi yang lain Gitu ya Nah seperti ini Jadi Ya ini lebih Apa Lebih Sedikit Ininya strukturnya Jadi ya sudah begitu request Siapa saja Di tim akademik Dia bisa request Masukin langsung input aja disini Gitu kan Jadi kalau yang kurang jelas Nanti kita bisa Klarifikasi lewat Apa Lewat meeting Ataupun ya ditanyaan lewat WA Gitu ya Nah jadi seperti itu Nah jadi Dari Dari tiga hal ini Kita sebetulnya Tidak perlu pertentangkan Ya kalau misalnya yang udah paham Sih ya Ya udah pakai aja semuanya Why not gitu ya Project A pakai waterfall Project B pakai Scrum Project C pakai kanban Ya Apa masalahnya gitu kan Tidak perlu kita bilang Oh Apa waterfall sucks Gitu ya Waterfall is dead Gitu ya Nah seperti Apa Ya seperti itu Ya gak perlu gitu ya Dan kemudian juga Ya project management ini Kalau menurut saya sih ya Apa Gak usah dibawa susah Yang gampang-gampang aja Yang penting Masing-masing pihak itu Logis ya Mintanya Gak aneh-aneh Misalnya jangan sekarang Minta besok harus sudah go live Gitu Nah itu kan gak logis gitu ya Ketika ditawar Oke Kalau mau besok juga go live Fiturnya kita kurangin gitu Gak mau juga gitu ya Ya udah Tambahin orangnya Oh gak bisa Tambahin duitnya Gak bisa juga Ya terus Gimana-gimana Itu kan artinya tidak logis gitu kan Nah tapi selama masing-masing pihak logis Dan kemudian juga Apa Bisa Ini ya Gak mau menang sendiri Ya Apa Mau selisih Project-project kita Semut lah biasanya Oke Demikian untuk video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya